Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak cerita menarik berkaitan dengan Mahatma Gandhi Salah satu versinya adalah tentang seorang ibu yang berkonsultasi kepada Mahatma Gandhi Tentang anaknya yang suka sekali permen dan suka sekali makanan-makanan yang manis Maka ketika bertemu dengan Mahatma Gandhi, sang ibu itu meminta nasihat dari Mahatma Gandhi Kalau istilah kita mungkin percakapannya kurang lebih demikian Tuan Mahatma Gandhi, tolong nasihati anak saya yang hobinya makan permen, hobinya makan manis Saya takut dia kegemukan, saya takut dia nanti kebanyakan gula gitu Kenapa saya minta ke Bapak Mahatma Gandhi? Karena anak saya ini ngefan berat nih sama Tuan gitu, sama Bapak gitu Maka kemudian Mahatma Gandhi mengatakan nanti datang lagi dua bulan kemudian ya Maka sang ibu berserta anaknya ini kemudian pulang Dan dua bulan kemudian ia datang kepada Mahatma Gandhi bersama anaknya Sang ibu mengatakan Tuan atau Bapak masih ingat dengan saya kah? Saya seorang ibu yang meminta nasihat, meminta pertolongan agar Bapak Mahatma Gandhi Tuan Mahatma Gandhi memberi nasihat kepada anak saya yang sukanya hobi makan manis-manis Maka kemudian Mahatma Gandhi memanggil anak itu dan menyampaikan Nah mulai hari ini jangan makan yang manis, jangan makan permen ya Dan ternyata sang anak ini langsung mengikuti nasihat Mahatma Gandhi Dan sang ibu ini heran ya Hanya untuk ngomong sesingkat itu, sependek itu kenapa harus perlu dua bulan? Maka kemudian dia penasaran dan kemudian bertanya kepada Mahatma Gandhi Ketika Anda datang ke saya dua bulan yang lalu Saya masih suka mengkonsumsi yang manis-manis Dan saya berlatih dua bulan agar saya terhindar dari yang manis-manis Saya terhindar dari makanan-makanan yang manis Baru setelah saya sanggup dua bulan ini tidak makan yang manis-manis Mengurangi gula, tidak makan permen Saya baru kemudian berani menasihati putra Anda Maka pelajaran yang berarti bagi kita adalah Ternyata walk the talk itu Atau kita menjalankan apa yang kita omongkan Itu punya kekuatan yang dasar untuk mengubah orang Tentu atas izin yang mahuasa ya Maka kalau ucapan kita sebagai orang tua Ucapan kita sebagai seorang pemimpin Ingin kemudian didengar oleh anak kita Didengar oleh pasangan hidup kita Didengar oleh anggota tim kita Didengar oleh orang-orang di sekitar kita Maka pastikan jadilah orang yang walk the talk Apa yang kita ucapkan itu kita kerjakan Karena ternyata action itu suaranya lebih keras dibandingkan Teriakan sekalipun Jadi mari kita mulai sekarang Berlatih untuk selalu mengerjakan apa yang kita katakan Mengerjakan apa yang kita nasihatkan Mengerjakan apa yang kita inspirasikan kepada banyak orang Agar apa yang kita omongkan ini punya kekuatan yang dasar Jadi kekuatan kata-kata Kekuatan bicara Bukan hanya dalamnya pembicaraan yang kita sampaikan Kuatnya materi yang kita sampaikan Atau hebatnya materi yang kita sampaikan Dan kemudian cara menyampaikan menarik Ternyata yang juga sangat mendukung kekuatan ucapan kita adalah Apakah tindakan kita selaras dengan apa yang kita ucapkan Mari mulai hari ini Berlatih untuk menjalankan apa yang kita ucapkan Terima kasih Sahabat Akademi Trainer Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh